Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ketemu sama ibu-ibu Siti Zubaida Guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan Gimana kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang hubungan KC dan KP Kemarin kan kita udah bahas, udah mempelajari tentang KC, juga mempelajari tentang KP Nah disini, hari ini kita akan mempelajari hubungan antara si KC dan KP Jadi ternyata KC dan KP ini dia ada hubungannya gitu Oke, nah mulainya itu dari mana? Jadi hubungannya itu dimulai dari gas ideal, materi kelas 10 ya Di gas ideal kan ada nih rumus katanya PV itu sama dengan NRT P itu tekanan, V-nya volume N adalah mol, R tetapan gas ideal 0,082 Kemudian T adalah suhu dalam Kelvin Nah disini, kalau misalnya kita pindahkanlah si volumenya Kita pindahkan volumenya ke sini, ini kan berubah jadi P sama dengan N dibagi V dikali R dikali T Nah N atau mol dibagi volume dalam liter itu kan rumus konsentrasi atau molaritas Nah disini kita lihat P-nya itu jadi berubah Jadi tekanannya itu rumusnya jadi konsentrasi gas dikali R dikali T Oke? Nah kemudian kita lihat disini Kalau misalnya dalam suatu reaksi kayak yang kemarin ya Kalau misalnya ada reaksi MA dalam fase gas ditambah NB dalam fase gas Setimbang PC dalam fase gas ditambah QD dalam fase gas Maka nilai KP-nya kemarin itu kan PC atau tekanan parasial C dipangkatkan koefisiennya P Kemudian dikali tekanan parasial D dipangkatkan koefisiennya Q dibagi Tekanan parasial A dipangkatkan M Kemudian tekanan parasial B dipangkatkan N dipangkatkan masing-masing koefisiennya Ya kan? Nah kalau kita lihat disini, kalau kita jabarkan kita masukkanlah tekanannya Ya kita masukkan dari sini tadi Tekanan tadi kan rumusnya konsentrasi dikali R dikali T Maka kalau misalnya kita mau cari PC atau tekanan C Itu kan rumusnya jadi konsentrasi C pangkat P Karena disini dipangkatkan P kan Maka konsentrasi C pangkat P dikali RT pangkat P Dikali konsentrasi D pangkat Ki dikali RT pangkat Ki juga Jadi digantikan si tekanan ini dengan konsentrasi dikali R dikali T-nya semua Gitu juga untuk PA Itu jadi konsentrasi A pangkat M dikali RT pangkat M Kemudian untuk B juga sama Jadi konsentrasi B pangkat N dikali RT pangkat N Nah disini RT-nya kan sama semua ya RT 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 Bedanya itu cuma ada di pangkat Ingat kalau misalnya bilangan yang sama Tapi bilangan yang sama terus dia berpangkat Kalau misalnya dikalikan atau dibagikan Kalau dikali itu dia ditambah Kalau dibagi itu jadi dikurang pangkatnya Makanya disini RT-nya itu dia berubah Kita gabung jadi satu Cuma pangkatnya itu jadi Dibuat P ditambah Ki dikurang M ditambah N Dimana P ditambah Ki ini kan merupakan Koefisien dari produk ya Kemudian M ditambah N itu merupakan Koefisien dari reaktan Ya kan Maka disini RT-nya itu pangkatnya adalah Pangkat koefisien produk dikurang koefisien reaktan Dimana disini bisa dituliskan dengan delta N Ya yang ini delta N Jadi delta N itu adalah Koefisien produk dikurang dengan koefisien reaktannya Oke Nah kemudian disini Kalau kita lihat Ini kan RT-nya udah kita keluarin Berarti kan sisanya tinggal konsentrasi C dipangkatkan P Kemudian dikali dengan konsentrasi D dipangkatkan Ki Dibagi dengan konsentrasi A dipangkatkan M Dan dikali konsentrasi B dipangkatkan N Dimana yang konsentrasi C dipangkatkan P Dikali konsentrasi D dipangkatkan Ki Kemudian dibagi konsentrasi A pangkat M Dikali konsentrasi B pangkat N Ini kan merupakan rumus KC Ya enggak? Nah karena dia rumus KC Maka bisa kita tuliskan ulang Jadi KP-nya itu sama dengan KC dikali RT pangkat delta N Dimana delta N tadi udah diberi kasih tau Selisih koefisien produk dan reaktan Jadi koefisien produknya dikurang dengan koefisien reaktannya Gitu Jadi ini hubungan antara KC dan KP ya Dimana KP itu bisa dituliskan Sama dengan KC dikali RT dipangkatkan delta N Atau selisih koefisien dari produk dan reaktannya Gitu Nah untuk lebih gampangnya Disini udah ada contoh soal Katanya Jika harga KC pada suhu 27 derajat celcius Untuk reaksi N2 Ditambah N2 dalam fase gas Ditambah 3H2 Juga dalam fase gas Ini menghasilkan atau setimbang Dengan 2NH3 dalam fase gas juga Ini KCnya katanya 10 pangkat min 3 Nah kita disuruh menentukan berapa kira-kira harga KPnya Nah disini kita bisa menggunakan rumus yang tadi KP itu sama dengan KC dikali RT pangkat delta N Kita tuliskan KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N Sekarang kita masukkan KCnya KCnya udah diketahui ya Katanya 10 pangkat min 3 Kita masukkan 10 pangkat min 3 Dikali R Dimana R itu adalah tetapan gas ideal Nilainya adalah 0,082 Satuannya liter ATM per mol Kelvin Nah dikali T T itu suhunya Nah suhunya disini harus dalam Kelvin Sementara di soal itu masih dalam derajat Celcius Maka kita ubah dulu ke Kelvin 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin Maka kita tambah 273 Ya kan Kita buat disini 27 ditambah 273 Kita tutup Nah pangkat delta N Delta N itu adalah Ininya ya Apa namanya Koefisiennya Atau selisih koefisiennya Nah kita lihat disini Koefisiennya Yang di atas Yang di atas Yang di produk itu 2 Ya kan Kemudian Koefisien yang direaktan Itu ada 1 untuk N2 Dan 3 untuk H2 Berarti kalau kita total ada 4 Berarti 2 dikurang 4 Ya kan Maka hasilnya sama dengan 10 pangkat min 3 Dikali 0,082 Dikali 27 ditambah 273 Itu adalah 300 Ya kan 2 dikurang 4 Adalah min 2 Min 2 berarti artinya sama dengan 1 per 0,082 Dikali 300 Pangkat 2 Ya kan Jadi ini bisa kita tuliskan juga Dengan 10 Pangkat min 3 Ini kalau misalnya kita kalikan 0,082 Dikali 300 Itu hasilnya adalah 24,6 Jadi hasilnya itu jadi Per 24,6 Pangkat 2 Karena katanya disini Pangkat min 2 ya Berarti dia pindah ke bawah Oke Sama dengan Kalau misalnya kita tuliskan lagi hasilnya 10 pangkat min 3 Dibagi 24,6 Dipangkatkan 2 Hasilnya adalah 605 Koma 16 Nah 10 pangkat min 3 Dibagi 605 Koma 16 Itu hasilnya Adalah 0,00165 Jadi 1 per 605 Di koma 16 Itu hasilnya 0,00165 ya Kemudian Tetap ya Ada dikali 10 pangkat min 3 Nah Ini harus kita Ubah dulu Supaya nilainya jadi bagus ya Berarti komanya Kita pindah ke 1 Dia berpindah 1, 2, 3 Dia berpindah 3 Maka jadi 1,65 Dikali 10 pangkat min 3 kan Terus disini tadi Komanya itu berpindah 3 kali Berarti dikali 10 pangkat min 3 lagi 10 pangkat min 3 Dikali 10 pangkat min 3 Itu hasilnya Jadi 10 pangkat Min 6 Ini dia Jadi KP Untuk reaksi Di atas Itu nilainya Adalah Sebesar 1,65 Dikali 10 pangkat Min 6 Gitu dia Oke Bisa dipahami ya Oke Sekian pembelajaran kita Untuk hari ini Sampai ketemu di video Pembelajaran yang berikutnya Jangan lupa Like Comment Dan share video ini SMA Islam Anizam Unggul Cerdas Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh